Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel HRDR Test Gaming Jadi pada video kali ini saya akan meng-tes performa dari HP Nokia XR20 Yang sebenarnya adalah HP Lico Li2 ya guys Yang saya beli di Shopee seharga 700 ribu guys Jadi saya akan meng-tes HP ini pada game FF ya guys Tapi sebelumnya saya akan memberitahu kalian tentang informasi prosesor dan RAM-nya guys di DevSec Untuk hardware-nya itu adalah yang pertama prosesor Mediatek Helio X20 guys Kemudian untuk RAM-nya itu 4GB Dan baterainya disini berdasarkan sistem itu 3000 mAh guys Jadi langsung saja Kita buka pengaturan ya guys Kemudian tampilan Untuk grafiknya ini dapat di Ultra Kemudian Ultra High ya guys Untuk FPS ini ada peringatan Apabila gamenya ini dipindah ke opsi FPS yang tinggi Maka akan muncul tampilan seperti ini tadi ya guys Baterainya akan lebih boros Jadi langsung saja kita masuk ke game ya guys Oke guys kita sudah masuk ke game FF ya guys Kita akan turun di mana ini guys Langsung turun aja guys Tau dimana guys Sudah lama saya gak main FF guys Gak ada musuh ya guys Kalau dilihat dari atas gak ada musuh guys Ini dimana guys Di clock tower guys Kita turun di clock tower Ini untuk indikasi baterainya Di 84% ya guys Pada jam 10.06 Nanti kita akan perhatikan ya guys Di menit-menit terakhir pada Kita main game ini guys Game FF ini game yang sangat ramai ya guys Sama perangkat-perangkat yang Sama perangkat yang itu guys Yang spesifikasinya agak Menengah ke bawah ya guys Ini dipakai FF Lancar banget sih Walaupun ada sedikit patah-patah Tapi ya Lebih ke lancar sih guys Untuk detail dari gambar Kemudian warnanya itu ya Sesuai sih guys Gak ada yang terlalu alay ya Atau apa ya Dari HP-nya guys Coba kita ubah guys Kita ubah ke terang Nah ini ada Peringatan lagi guys Wah ini asik sih guys Grafiknya guys Ini kalian kalau mau main FF Dengan HP ini ya guys 700 ribuan sih Masih worth it Banget sih guys Wah ada musuh tuh guys Coba kita tabrak guys Buduh amat ya kan Buduh amat ya kan Sorry ya guys Kalau aimnya agak sabun guys Mana ini guys Gak kena-kena Kita cari musuh lagi guys Ada drop guys Bukain dah step yes Apa itu tadi guys Wih, lucu Nyebek nih guys Nyebek nih guys Nyebek gak ada giro apa ya guys Coba kalian komen di bawah ya Soalnya aku selama gak main HP guys Nyebek apa ini guys Namanya guys AWM kah Sangat terang penderang guys Skupnya guys Ada yang perang guys Ada yang di atas guys Ini mana sih Ada orang guys Waduh Meninggal guys Kalau menurutku sih guys Pakai HP ini masih worth it sih guys Kalau kalian mau main LPS Dengan harga 700 ribuan Aduh 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 Sudah dibunuh guys Oh itu Sorry ya guys Kalau agak endok guys Langsung ninggal guys Digerakin sih masih nyaman banget sih guys Ini kan Nih kan Saya gerakin cepet ya guys Masih lancar banget guys Tadi padahal settingannya di ultra Sini guys Ini bagaimana guys Sekarang ini guys Kalau ada gerokannya Enak guys Sini guys Aduh Aduh Malah aku buka tas lagi Di atas juga ada Mana tadi Oh itu Mana sih Oh atas Kok dari sana guys Dari belakang guys Grander disana Langsung ninggal guys Untuk indikator sinyal kita aman ya guys Sekitar 50 40ms ya guys ulu Itu ada musuh lagi guys Lu 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 Gimana ini ngarein guys waduh kena cu waduh nah tinggal guys kena guys agak susah ya guys sekarang ini guys gak terbiasa soalnya waduh nah kita pake yang AR aja guys langsung meninggal guys pake wm susah guys mana lagi maksudnya guys w2 di depan ya gak jauh guys kita pake wm guys waduh dari belakang kah oh iya guys sakit kali guys sakit kali dame kwm guys awm atau apa ini namanya guys 1 hit langsung meninggal guys 1 hit langsung meninggal guys mantap guys langsung ka na guys headshot guys waduh waduh ceku kali guys tuh ada belakang batu tuh waduh 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 misi guys lo kok rame lo kok tiduran lo guys udah meninggal guys 1 hit satu lagi guys uh huyah guys guys jadi untuk kesimpulannya ini masih oke sih guys oke banget sih guys kalau kalian main HP pakai HP ini guys enggak terlalu panas guys kemudian untuk baterainya tadi cuma pakai berapa tadi ke pakai berapa dari dari 85 kemudian sampai 75% ini guys sekitar 10% hanya 10% guys kurangnya guys padahal kita tadi settingan grafiknya itu di ultra luis kemudian resolusinya tinggi atau high dan Fps nya saya buat high guys itu masih oke banget sih guys jadi kalau kalian mau main pakai HP ini ya masih oke banget sih guys kalau main Fp guys harga HP nya 700 ribu di Shopee guys untuk main Fp masih cukup oke sih guys menurut saya guys mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih